bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku semuanya ya dikutip dari media online democracy.id dengan judul di demo soal perdagangan daging anjing gibran solusinya apa kalau tak beri solusi sing pusing aku mps solusinya larang aksi protes terkait penyetopan konsumsi daging anjing kembali di gelap koalisi dog meat free indonesia atau DMFI di depan Balai Kota Solo Senin 25 April 2022 DMFI mendesak wali kota Solo dengan rakabuming raka menutup perdagangan daging anjing di kota tersebut masa aksi melakukan protes di halaman Balai Kota Solo dengan membentangkan poster imbauan stop konsumsi daging anjing anjing bukan makanan koordinator DMFI mustika mengatakan pihaknya telah memberikan surat kepada gibran terkait kebijakan tersebut tapi tak ada kelanjutan beberapa bulan yang lalu bahwa menyatakan akan mengkaji tanpa saat bayar ini pengkajian tidak ada kelanjutan tutur mustika dikutif dari tribun Solo Sedin DMFI menuntut agar gibran untuk memikirkan kesihatan masyarakat kota Solo terkait perdagangan daging anjing yang marak karena perdagangan ini tidak hanya berdampak perdagangan saja tapi juga masyarakat umum jelasnya menangkapi aksi tersebut gibran mengatakan belum menerima surat dari DMFI terkait kajian perdagangan daging anjing di kota Solo saya belum menerima surat ya nanti coba kita tindak lanjuti kalau sudah masuk bagian perekonomian tutur gibran padahal DMFI mengatakan pihaknya telah mengeringkan surat ke wali kota Solo sebanyak 3 kali saya belum pernah menerima kan sudah masuk bagian umum surat nanti kita tindak lanjuti terannya belum ada solusi gibran mengungkapkan terkait masalah yang ditentu tersebut belum ada solusinya selain itu dia mempertanyakan solusi apa yang diusulkan kepada DMFI untuk mencegah perdagangan tersebut solusinya apa kalau tidak boleh jalan gugup anjing stop stop tapi kalau tidak memberikan solusi simpusing yang pusing aku lanjutnya demikian kawan jadi disini mas gibran pusing solusinya nah sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan disubscribe jadi kalau menurut saya solusinya adalah kadang kan solusi ini ya Pak Wali Kota larang mau kita solusi gimana larang masalah ini nah suruh berhenti itu dagang anjing itu ya kan kalau bisa UMKM ya kan dari pemerintah ganti dia jualan daging sapi daging sapi atau mungkin daging kambing ya kasih pinjaman lah dia atau itu kan ada modalku ada kanti itu nah itu itu solusi biar tidak ada buliming tapi menurut sabaku bagaimana ini daging anjing ini boleh dimakan apa enggak ya kan kalau yang yang umat muslim kepercayaannya itu kan tidak boleh makan daging anjing kalau yang mungkin yang kristen boleh boleh kayaknya boleh ya kalau yang yang kristen tapi memang dilema juga ini ya kan masalah makanan karena ya kalau di mana aduh weh makanya di sana mana aduh mana lagi kalian tempat tempat barat ya kan bahkan mungkin di Papua karena saya juga pernah lihat tapi bukan anjingnya saya lihat babinya itu ya babi di ternak ya babinya nah jadi solusinya ya waktu di sana dilarang lah kalau menurut saya ya dilarang diperjual belikan daging anjingnya itu ya karena kan harus harus apa bebas bebas dari penyakit supaya dingin juga ini Pak Walik Gota ya Pak Gibrang nah sekali lagi kalau dalam muslim itu dilarang makan daging seperti daging anjing karena berkuku bertarik kayak babi tapi bagi agama lain kan tidak ada masalah nah itu makanan jadi ini kan sebenarnya masalah kepercayaan ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing nah ada juga yang bilang anjing bukan makanan dan sebagainya nah itu kawan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik ya kan karena memang hidup di dunia seperti ini ya inilah hidup di dunia ini selama kita hidup pasti banyak masalah nah bagaimana masalah ini kita selesaikan tanpa harus ada kebencian hinaan cacian mereka merendahkan maupun meremehkan ya biar tidak salah-salah ya cuma mungkin kalau jauh di kelompok mayoritas disitu muslim terus jualan begitu mungkin ramah-ramah mungkin kurang ya kurang kurang sip ya mungkin untuk komunitas pasar sendiri terkait masalah begini jadi dilarang bahwa itu khusus untuk daging itu ya ada komunitasnya tersendiri begitu kali ya kalau di Medan kalau tidak salah di Medan ada komunitasnya itu kalau di Medan kalau bisa Surakarta belum tahu kalau di mana ada sudah jelas ya ini kawan jadi memang di selama kita hidup banyak permasalahan cuma bagaimana kita menyelesaikan masalah ini tanpa harus ada kebencian ya kayak saya ini seorang muslim ya dalam kepercayaan saya sebagai seorang muslim tidak boleh makan daging seperti daging anjing tapi agama lain mungkin bisa ya tidak bisa saya larang tidak bisa kawan ya kan masa saya larang ya kan itu itu pribadi saya itu pribadi saya ya mungkin di isu-isu yang kepercayaan masing-masing ya demikian kawan ya mudah-mudahan disana ada solusinya ya kan di Surakarta sana di Solo dan Pak Wali Kota tidak pusing ya kan kalau tidak mau pusing ya larang aja berikan larangan untuk menjual mengkonsumsi daging anjing di depan umum ya kalau mungkin perorangan atau mungkin perkelompok mau buat acara-acara itu mungkin urusan lain lah ya kan ini saja kawan bagikan videonya selamat menikmati